Intro Untuk mengetahui asal-muasal seseorang, kita akrab dengan dua istilah yakni ras dan etnis. Banyak orang yang mengira dua kata tersebut memiliki makna yang sama. Padahal kenyataannya, ras dan etnis adalah dua istilah berbeda dengan pemaknaan yang berbeda pula. Apa sih sebenarnya pengertian dari ras dan etnis? Di mana letak perbedaannya? Etnik atau etnis itu sama enggak dengan suku bangsa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, sedangkan etnis atau etnik adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sementara suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Jadi, berdasarkan pengertian ini, etnik atau etnis ini sama maknanya dengan suku bangsa. Ras dari bahasa Perancis, res yang sendirinya dari bahasa Latin, redic atau akar adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip asal-usul geografis, tampung jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Di awal abad ke-20, istilah ini sering digunakan dalam arti biologis untuk menunjuk populasi manusia yang beraneka ragam dari segi genetik dan anggota yang memiliki fenotip atau tampang luar yang sama. Arti ras ini masih digunakan dalam antropologi forensik atau dalam menganalisis sisa tulang, penelitian biomedis, dan kedokteran berdasarkan asal-usul. Di samping itu, di Amerika Serikat misalnya, penegak hukum menggunakan istilah ras dalam menentukan profil tersangka dan penggambaran kembali tampang para pelaku kriminal berdasarkan informasi visual dari korban. Pada sistem kemasyarakatan, pengelompokan berdasarkan ras mengikuti pola pelapisan sosial. Sedangkan etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Suku atau etnis merupakan istilah untuk membedakan individu lewat elemen budaya. Suku merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan orang berdasarkan budaya yang datang dari tempat asalnya. Suku bisa tampak dari bahasa yang digunakan, budaya, nasionalistis, agama, pakaian, dan sebagainya. Sebagai contoh, anggapan orang yang memiliki keturunan suku Jawa datang dari bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa. Istilah ras dan suku bisa jadi tumpang tindih. Sebagai contoh, seorang warga Amerika Jepang merasa dirinya bagian dari ras Jepang atau Asia tetapi tidak bisa dikatakan demikian juga jika dirinya tidak pernah sama sekali mempraktikan budaya dari leluhur Asianya. Bisa jadi secara ras dirinya orang Jepang, tetapi secara suku dirinya adalah Amerika. Contoh lain lagi adalah, orang yang diakui etnis atau sukunya sebagai orang Amerika walaupun satu berwarna gelap dan yang satunya putih, keduanya sama-sama membawa budaya Amerika sehingga keduanya tetap diakui sebagai orang Amerika walaupun secara biologis mereka tampak berbeda. Untuk membuat adanya penggolongan, beberapa antropologis mengajukan klasifikasi ras manusia Sebagai contoh, pada abad 18, ras manusia dikelompokkan menjadi Etiopia, Kaukasia, Mongolia, Amerika, dan Melayu Sedangkan pada abad 20, klasifikasi itu berubah menjadi Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, Astroloid, dan Kapoid Dipastikan ke depannya pun akan terdapat klasifikasi berbeda terhadap ras manusia Jadi, jika selama ini kita sering keliru menyebut istilah ras dan etnis bahkan sering sekali kita mendapati kasus-kasus rasisme di belahan bumi ini Tapi, hey, terlepas dari semua itu sebaiknya hentikan kebiasaan buruk melah beli untuk membeda-bedakan orang lain Entah itu si kaya dan si miskin ataupun si hitam dan si putih Karena membeda-bedakan itu bisa menghilangkan keharmonisan dan menyebabkan adanya konflik Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan Demikian pembahasan kita mengenai ras dan etnis kali ini Jika kamu memiliki pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar ya Terima kasih telah menyimak video ini Saya Fitriyani, sampai jumpa